Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang baru saja bebas dari penjara pada bulan Desember 2021 lalu kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pria bernama Apka di Bekuk Polsek Lempuing setelah melancarkan aksinya pada Selasa 16 Agustus di Desa Tebing Suluh, Lempuing, Kabupaten Ogan Komringilir. Kejadian bermula saat korban bertamu ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Nando yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Nando. Ya, selamat sore Rekan May dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dapat saya jelaskan bahwa Apka merupakan seorang residivis yang telah dua kali masuk penjara yaitu pertama dalam kasus copet dan dikenakan hukuman dua tahun empat bulan dan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dikenakan di hukuman penjara selama 3,6 bulan. Dan saat ini Apka kembali diamankan oleh Mapolsek, Lempuing, Kabupaten Ogan Komringilir atas pencurian kendaraan bermotor dan akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Dapat saya jelaskan bahwa Apka ini pertama kali ditangkap saat melakukan aksinya mencuri kendaraan Yamaha NMEC di salah satu rumah warga dan kebetulan pemilik kendaraan mengetahui gerak-gerik mencuri gerakan dari pelaku sendiri dan pelaku diteriakin maling atas masyarakat sekitar mengejar pelaku dan pelaku dapat diamankan. Atas kejadian tersebut, maka anggota reskrim, kanit reskrim, Mapolsek, Lempuing, segera menuju ke lokasi dan membawa Apka menuju ke sel tahanan sementara di Mapolsek, Lempuing. Sekian, May, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih, Rekan Nando, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!